Di sini. S3 Polri, Pendidikan Umum S1 Kimia, Universitas Panjung Pura, S2 Kimia Organik, saat ini sedang ditempuh di Universitas Indonesia. Kemudian untuk Pendidikan Polri, yaitu PPSS 2013, Pendidikan Kejuruan Dikbang PAS PA Labfor 2014, dan Dikbang POS, Bahasa Inggris 2017. Kompetensi Pemeriksa Toksikologi dan Pencemaran Lingkungan, TKP dan Lab Kriminalistik, sebagai pengambil contoh atau sampling, khusus pelatihan yang pernah ditempuh, yaitu, banyak sekali di sini, saya bacakan satu-satu. Pelatihan Dasar Keamanan Nuklir, Bapeten, Jakarta 2014. Kemudian latihan penanggulangan terorisme, KBRN Brogur 2014. Internasional CBRNI, First Responder Training Brogur 2014. Kemudian pelatihan Amdal UI Salimba 2015. GCLEC, Terorist Crime Science Investigation atau TCSE, Semarang 2015. Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran, Jakarta 2015. Tabletop Exercise Interpol CBRN, GCLEC, Semarang 2016. Basic Course on Assistant and Protection on Chemical Weapon, Turki 2016. Advanced Course on Assistant on Protection on Chemical Weapon di Pakistan 2016. Pelatihan Teknik Sampling Limbah Cair, Udara, Emisi dan Ambien, Serpong 2018. Uji Kompetensi Pengambil Contoh Limbah Cair, Semarang 2019 dengan kredikat kompeten. Outcountry Training Ion Chromatography di Shanghai, Tiongkok 2019. Kemudian in-country training ICPMS, Mercury Analyzer, EAS, Spectrophotometry UVFIS, dan lain sebagainya. Untuk kontak beliau, Bapak Helmi Yadi di 082-45-408402 atau forensik1587.gmail.com. Demikian tadi kurikulum VT dari Bapak Helmi Yadi SSI. Kalau bisa kita lihat ya dari kursus dan pelatihan yang sudah diikuti juga dari basic pendidikannya, beliau sangat berpengalaman di bidang analisis forensik. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Helmi Yadi untuk menyampaikan materi terkait kuliah umum pada pagi hari ini. Waktu dan share screen saya persilahkan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut, suara saya terdengar jelas. Oh, sangat jelas, Pak Helmi. Jelas, Pak. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswanya. Kalau Pak Hajurnya sih kayak udah gak perlu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih yang saya hormati pimpinan dari jurusan kimia, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Yang ini mungkin diwakili oleh ketua jurusan kimia, seluruh staff dan pengajar, para mahasiswa, dan undangan, atau participant yang join di webinar pada hari ini. Pada hari ini, saya akan berbagi ya, mungkin banyak diskusinya, dan berbagi pengalaman atas apa yang telah di undang oleh pihak kampus kepada saya untuk membagikan, mungkin sedikit atau sekedar ilmu tentang forensik. Mungkin sebagian peserta yang gabung di sini sudah mengetahui apa itu forensik, tapi paling tidak kalau yang sudah pernah dengar mungkin bisa mengasah kembali pengetahuannya, dan mungkin bagi yang belum, di sini mungkin saatnya kita belajar atau mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin kalau memang nanti ada hal yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, silakan kita saya bisa membuka forum. Artinya, ini waktu-waktu yang saya dikasih waktu berapa menit ini? Ibu moderator. Kurang lebih 45 menit, Pak. Oke, jadi saya akan memaksimalkan untuk waktu yang diberikan. Jadi, tadi sebagian sudah, jadi saya mewakili asus nama pimpinan, mengucapkan terima kasih dan suatu kehormatan bagi kami di sini. Dapat diberikan kesempatan juga untuk sharing ilmu dan pengetahuan, baik secara teori maupun teknis, mengenai apa itu forensik. Karena ini forensik sangat banyak sekali bidangnya. Namun, kalau di kepolisian, artinya kepolisian ini berhubungan dengan tindak pidana. Jadi, artinya segala hal pembuktian, baik secara ilmiah, itu rumah harus digalui dengan laporan polisi maupun dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tadi sudah dijelaskan, mungkin saya langsung ke materi saja. Jadi, ada sedikit membuat pipit. Jadi, pipitnya juga dadahkan karena baru kemarin malam baru pulang dari pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di buka umum. Ya, kalau istilah mahasiswanya ini ya demo. Jadi, kemarin lanjutan mengenai undang-undang yang isu yang lagi ramis tentang Om Wibus Law atau undang-undang cipta kerja serta satu tahun kepemerintahan Bapak Presiden kita. Dan ini saya buka dulu PPT-nya. Apa sudah terlihat? PPT-nya? Diklik dulu Pak PPT-nya, baru di-share screen. Kalau kayak gini belum muncul PPT-nya, malah muncul foldernya. Oh, di-click ya? Ini gimana? Di-stop share dulu Pak. Stop share dulu. Stop dulu. Di atas. Di-stopkan dulu share-nya. Oh, stop share? Stop share dulu. Terus klik lagi share screen. Terus cari PPT-nya. Oh, ya. Oke, sip. Terus share ya. Oke. Sip. Sudah kelihatan? Wah, kelihatan nih. Mantap. Kita mulai. Di fullscreen Pak. Fullscreen. Sudah? Belum. Sudah fullscreen? Oh, sudah-sudah. Sudah, sudah-sudah. Nah, ini jadi tadi karena pendangannya ini diberikan tema tentang aplikasi analisis kimia di bidang forensik. Jadi, saya mengambil judul besarnya, yaitu Peranan ilmu kimia dalam investigasi forensik. Jadi, tadi sudah jelaskan. Saya, nama saya Helmy Adi. Bisa diingat. Maksudnya, inspektor satu polisi. Dan saya sekarang masih berdinas di puslakor di pusat laboratorium forensik badan resursa criminal koran. Ini sudah tadi jelaskan kurulung kita. Pak, maaf, Pak. Tampilannya terbagi dua nih. Tidak full. Terus? Oh, terus? Terusnya? Mana ini? Apa yang diklik ya? Suntar di. Ah, nih, Pak. Terus klik lagi fullscreen, Pak. Atau tekan F5 mungkin kali ya. Ah, itu. Sip. Sudah. Oke. Oh, terbagi dua ya. Gimana? Oke lah. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi, informasi dan komunikasi telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Namun, dapat pula menimbulkan sisirawan terhadap perkembangan tindak pidana dengan menggunakan teknologi itu sendiri. Tindak pidana atau kejahatan di dalam kehidupan modern masyarakat akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, informasi-informasi hoax, hacker, cracker, dan sebagainya. Dan tentu saja kejahatan konvensional seperti kasus bom, narkotika, penggunaan racun, pembunuhan, kejahatan pemalsuan dokumen, dan sebagainya juga semakin meningkat kualitasnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk mengatasi kejahatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dilawan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Dengan proses penyidikan berbasis teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, SCI yang diawali dari pemeriksaan atau pengolahan TKP dikenal dengan CSI, Crime Scene Investigation. Sebagai contoh, terungkapnya kasus bom balis 1 yang diawali dengan diperolehnya bukti nomor seri kendaraan yang digunakan, kasus pembunuhan G3, dengan pemeriksaan racun dalam gelas atau minuman dan CCTV, dan sebagainya. Salah satu pengemban fungsi tersebut adalah Laboratorium Forensik Polri atau Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Baris Krim Polri. Peran ahli forensik dalam pengolahan tempat kejadian perkara atau TKP maupun pemeriksaan barang bukti atau BB adalah menghubungkan barang bukti mikro dengan pelaku dan atau korban. Puslapfor Baris Krim Polri telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN sesuai SNI ISO garis miring IEC 2017. ISO 17025 adalah standar persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang merupakan suatu standar bersifat internasional mencakup sistem modu dan teknis yang baik. Bangunan gedung yang bertaraf internasional untuk Puslapfor Baris Krim Polri sedang dalam tahap pembangunan yang berlokasi di Sentul, Babakan Madang Bogor. Jenis-jenis pelayanan Laboratorium Forensik Polri yaitu meliputi Bidan Dokumen dan Uang Palsu Forensik Biddoku Palfor bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen, tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan. Uang palsu, uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam. dan produk cetak, produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik, serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik. Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik BitBal Medfor bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, senjata api, peluru, dan selongsong peluru, bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan, post-blast, dan metalurgi, bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi, serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik. Bidang Fisika dan Komputer Forensik BitFish Comfort bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan, lie detector, konstruksi bangunan, kebakaran atau pembakaran, dan komputer, suara dan gambar, audio video, komputer dan telpon genggam, computer and mobile phones, dan kejahatan jaringan internet atau intranet, cyber network, serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik. Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik, Bitkim Biofor, bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia, bahan kimia yang belum diketahui, unknown material, dan bahan kimia produk industri, biologi atau serologi, serologi, biologi molekular, dan bahan-bahan hayati, dan toksikologi atau lingkungan hidup, toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup, serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik. Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Forensik, BitNarkoba4, bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, narkotika bahan alam, bahan sintesa, dan semisintesa, NPS, New Psychoactive Substances, dan cairan tubuh, Psikotropika, Bahan dan Sediaan Psikotropika, Laboratorium Ilegal, Klandestine Labs, Bahan Psikotropika, dan Obat, Bahan Kimia Obat Berbahaya, Bahan Kimia Adiktif, dan Prekursor. Di samping melaksanakan fungsi pemeriksaan atau pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti, Ahli Forensik Puslap4 Baris Krim Polri juga menjadi saksi ahli di persidangan ketika hakim merasa perlu untuk mendapatkan keterangan yang lengkap guna memperoleh keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain bertugas melaksanakan backup terhadap Bidlap4 yang terdapat di beberapa Polda, Polda Sumut, Polda Sumsel, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, dan Polda Sulsel, serta Polda Rio, dan Polda Papua yang sedang dalam proses pengukuhan. Puslap4 Baris Krim Polri melayani Satuan Kepolisian di layak Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jabar, Polda Kalbar, Polda Lampung. Pegang Teguh Sanyata Karya Dharma. Jayalah Puslap4 Baris Krim Polri untuk Polri dan Indonesia. Selintas video pendahuluan, jadi agar apa-apa yang menjadi tugas pokok kami di pusat Laboratorium Polri, ini sudah dapat gambar. Kita teruskan. Sekarang ini merupakan kantor kami yang, tadi kalau di videokan sedang masa pembangunan, tadi ini sudah, kami sudah beroperasional di kantor baru. Jadi kalau memang nanti ada teman-teman, mungkin mau kunjungan, atau pas lagi ke Bogor, mau mampir ke Jakarta, silakan, nanti kita akan saya teman. Atau mungkin nanti dari adik-adik mahasiswa UBB yang mau ingin, mungkin berminat untuk melakukan kerja prakret atau magang, mungkin bisa jadi alternatif ya. Salah satu instansi pemerintah yang bisa untuk, yang membuka untuk peluang praktek kerja lapangan atau magang. Kalau di UBB, apa ada program ini? Ada mati kuliah praktek kerja lapangan atau tidak ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada yang ada, ya. Bisa di follow up, kalau memang nanti ada yang berminat. Kita langsung ke materi. Saya tidak, ini nanti kita akan lebih banyak diskusi. Jadi saya mungkin tidak terlalu lama menjelaskan, kita akan singkat-singkat saja. Jadi ini secara umum, masalah yang dihadapi oleh masyarakat, jadi masih akan berhubungan secara hukum. Nah, ketika ada masalah hukum ini, maka harus ada proses kelanjutan atau penanganan dari, terutama dari aparat pendagang hukum. Nah, kemudian apa itu forensik? Nah, jadi ketika ada proses pembuktian, maka tidak akan jauh, tidak akan kita bisa tinggalkan untuk pembuktian, karena pembuktian ini penting untuk membuktikan apa benar seseorang itu terduga ataupun tersangka itu benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Jadi ini asal dari pembuktian. Kalau mungkin kita ingat zaman dulu, ya, kalau pembuktian itu di film-film India, ya, zaman dulu, kalau pembuktiannya harus digebukin terlebih dahulu, dipaksa mengaku. Tapi untuk zaman modern ini sudah tidak berlaku lagi hal-hal seperti itu, jadi proses pembuktian harus dilakukan secara ilmiah. Jadi, pengakuan tersangka itu juga tidak serta-merta akan membuktikan kalau dia adalah seorang pelaku kejahatan kalau tidak ada proses dukungan pembuktian secara ilmiah. Jadi itu forensik ini dapat punya definisi artinya misal terapat ilmu dan teknologi yang juga untuk investigasi kasus dan forensik itu tidak akan jauh tidak akan jauh dari barang bukti dan ini juga bisa berlanjut dari ahli di bidangnya serta mengenai landasan hukum. sebentar ini kondisinya nah bicara di mohon maaf ini karena ini di dalam kita susah Al-Quran juga tentang membahas tentang koreksi juga ada di surat yasin surat 36 ayat 12 dimana itu saya baca sedikit akhirnya kena pendek ya Allah bilang apa yang telah bekerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan jadi ini hal yang jadi pandasan atau bahwa Al-Quran sudah juga merangkan tentang apa itu keilmuan di bidang forensik sejarah ilmu forensik mungkin teman-teman disini saya panggil teman-teman teman-teman disini sudah banyak mengetahui namun yang mungkin yang di highlight yang saya highlight ini adalah keterangan dari kalau kita di polisi itu dikenal dengan bapak forensik dunia yaitu Dr. Edmond Wocard yang beliau mempunyai teori bahwa setiap kontak yang bersuara antara dua hal akan melakukan race jadi adalah jejak inilah yang menjadi selah bagi atau clue bagi seorang investigator forensik untuk mengungkap membuktikan hal-hal yang menjadi pokok perkara atau di perbuktian dari tindak bidang kemudian juga komunitas atau organisasi forensik juga telah lama jadi sudah lama berdiri dan yang terakhir untuk skala kita bicara skala internasional di 2016 sudah ada Interpol Digital Forensic Expert Group Founded dan yang dimana itu dari 1948 sudah ada nah disini ilmu-ilmu forensik capang-capangnya sangat banyak sekali sebenarnya lebih dari ini yang dari yang saya tampilkan namun ini disini yang saya titikankan ini adalah ruang lingkung atau bidang-bidang forensik yang ada di forensik kepolisian jadi di fungsi terus lapor secara garis besar hanya menekom ini namun di luar ini juga masih sangat banyak seperti kita sebutkan antropologi forensik audit akutansi forensik audit forensik yang lain sebagainya nah ini prinsip dasar ilmu forensik ada tujuh seperti bisa sama-sama kita baca di slide ada law of individuality ya principle of exchange law of progressive change principle of comparison dan yang akhir effect do not lie jadi fakta atau barang bukti tidak akan pernah bohong jadi namun jika ada orang yang berperkara dalam suatu tidak pidana di pengadilan ya pasti ya kita secara manusiawi ya pasti semuanya pengen jadi orang yang benar orang yang bersalah dari pemutin dan forensik itu bisa kita itu bisa kita buktikan ini jadi kegunaan ilmu forensik ya bisa sangat lain sekali bisa jadi memberikan informasi telah terjadi tindak kejahatan informasi tentang modus operandi ya jadi juga bisa menghubungkan antara tersangka dengan korban menghubungkan seorang dengan TKP juga bisa menyangkal atau mendukung perniagaan saksi tidak selamanya memberikan keserangannya ada yang lagi bicara saya teruskan mengidentifikasi tersangka dan mengarahkan ke pendidikan ini sekilas secara umum saja ya mungkin tidak hanya biar kita tahu apa apa sih muncul perlunya urgensinya tentang forensik tersebut jadi mengapa forensik diperlukan jadi ketika ada tindak pidanya harus ada membuktian secara ilmiah nah ketika membuktian secara ilmiah kita bisa kita bisa mempertanggungkan data apakah itu datanya dari metode dan hasil-hasil yang kita peroleh nah itu kita bisa memberikan penyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusan apakah keputusan ini terdakwa itu bersalah jadi kalau sudah di pengadilan statusnya sudah naik ya jadi terdakwa jadi kalau memang belum ke pengadilan masih tersangka jadi kita harus kita pahami disini ya jadi ketika saya terdakwa bahwa sudah di pengadilan nah jadi ketika sudah di terdakwa pengadilan jadi hakim itu yakin ini memang pelaku ini terdakwa ini tidak bersalah ataupun sebaliknya nah ini itu kepolisian itu telah diatur legalitasnya secara formalitasnya diada di undang-undang nomor 02 tentang undang-undang tentang polisian di pasal 14 dan juga di undang-undang nomor 8 tahun 1981 itu atau yang terlalu hak pasal 7 pasal 120 pasal 104 dan sebagainya dan yang yang dilaksan kita disini yang lebih ke teknis itu diada di peraturan kapolri nomor 10 tahun 29 dan teman tata cara pemeriksaan polisi ke lapor juga kita di di polisi ketika kita berhubungan ini acuan kita di selang daun itu jadi ada kita dengan undang-undang leks spesialis artinya leks spesialis ini adalah yang peraturan atau undang-undang yang diluar dari KUHP jadi misalkan undang-undang 35 29 tentang lingkungan hidup narkotika 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 undang-undang tentang hidup undang-undang ITE 36 2019 undang-undang kesehatan dan sebagainya turun turun lagi ke peraturan pemerintah selagi undang-undang pemerintah yang terkait bisa PP11 tentang limbah B3 PP113 dan sebagainya kemudian juga peraturan menteri terkait kita menggunakan peraturan menteri jadi yang saya gunakan khususnya yang saya tibati ini di bagian pecemaran saya saya menggunakan PANDI peraturan menteri perhidup dan jika itu perlu menggunakan peredaran miras kalau kohol ilegal saya bukan peraturan kepala Badan POM 2016 jadi kita bekerja itu harus punya landasan landasan juridis di jurisdiksi kita itu kita menjawabkan kita telah mendapatkan data apakah data tersebut melebihi kadar atau persen yang telah ditentukan oleh regulasi atau masih dibawah ini juga harus kita mencermati nah jadi sudah sekitar pada kuliah umum kita pada hari ini dimanakah peran ilmu kimia jadi jawaban simple saya disini adalah banyak jadi banyak tidak bisa disebutkan satu persatu jadi paling saya bisa menjelaskan disini secara garis besar di pemeriksaan di forensik atau investigasi forensik secara umum itu terbagi dua peran seorang pemeriksaan dan lagi investigatoren ini adalah orang-orang yang mempunyai basic atau background di kimia jadi terbagi dua bisa pertama adalah pemeriksaan teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara yang dikransi yang kedua adalah pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti barang bukti yang telah kita temukan di TKP maupun yang dibawa oleh penyidik ke kita setelah politik setelah harus kita proses lebih lanjut secara laboratoris kriminalistik pemeriksaan teknis teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara itu terbagi lagi empat yang pertama adalah bagaimana kita pemeriksaan TKP jadi ketika kita datang ke TKP kita harus perhatikan dulu kondisi awalnya jadi corona awalnya seperti apa di TKP kondisinya bisa kita masuk kita bisa kita lewati atau kondisi TKP aman untuk kita lalui atau mungkin di TKP masih ada zat-zat atau bahan kimia berbahaya sehingga bisa kita persiapkan untuk tingkat alat pelindung diri yang sesuai kita harus ketahui perusahaan TKP dapat kita ketahui dari informasi dari saksi yang terdekat atau manager TKP ini adalah kepala sebuah polisi yang di wilayah apakah itu Wonsek Worez Wolda tugas yang paling dulu datang pertama di TKP jadi ketika masuk kita mendapatkan informasi yang cukup jadi ketika informasi sudah cukup baru kita bisa masuk ke dalam TKP jadi TKP ini bisa kita kita ibaratkan adalah rezornya jadi rezornya ini kalau kita tidak persiapan atau informasi yang cukup itu akan menjadi bumerang atau akan membahayakan bagi petugas itu sendiri nah setelah kondisi TKP kita melakukan proses pengambilan dan pengumpulan barang bukti jadi ketika kita masuk ke TKP kita harus mendokumentasikan dulu jadi mendokumentasikan dulu apa-apa yang ada di TKP kondisi-kondisi aktual yang ada di TKP sebelum kita rusak sebelum kita ubah jadi ubah kita dokumentasikan terlebih dahulu setelah itu baru kita melakukan proses kepala TKP barang bukti yang berhubungan yang berhubungan untuk pengurusan lebih lanjut kita kumpulkan setelah itu kita setelah barang bukti kita kumpulkan kita melakukan proses administrasi penyidikan 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 pengumpusan dan penyekilan barang bukti barang bukti yang kita harus ter tetap dengan baik dan dalam kondisi tersegel mengapa demikian jadi kita menjamin status quo status quo ini adalah artinya kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya nah setelah itu baru kita bawa ke laboratorium kita melakukan proses jadi semua ini ada dalam chain of custody COC jadi ini bagaimana setiap perpindahan setiap penyekilan barang bukti harus tercatat ataupun terdokumentasikan ini ada golden rule di TKP jadi aturan TKP adalah jangan sekali-sekali menyentuh memindah merubah bakul sebelum didokumentasikan jadi saya jelaskan di awal bahwa ini tidak boleh dibuka sebelum didokumentasikan kemudian jika karena kalau kita sudah kita pindahkan maka kondisi tidak akan bisa kembali ke posisi yang awal dia akan merusak atau menyulikan kita jadi ini sangat kita hati-hati dia ada quote keep your hand in your pocket jadi kalau memang tidak perlu disipan saja tangan kita disaku kadang-kadang kita kan ada yang jahil ada yang ingin kepo apa sih ambil itu hati-hati jadi barang bukti ini bukan seperti yang dia lep-lep swastai konvensional biasa artinya barang bukti ini kita tidak bisa kita harapkan secara ideal ideal disini kualitasnya atau kuantitinya itu cukup nah itu kita tidak bisa kita kalau di PKP apa yang ada sedikit pun kelumit pun itu bisa menjadi barang bukti kecuali ya ini ada panggap misalnya barang bukti tersebut keramakan benda atau senjata yang berpotensi bahaya nanti juga bisa kita amankan jadi juga jika bisa berpotensi hilang misalnya ada barang bukti yang mungkin akan mudah terobsidasi ketika terkena panas mungkin bisa rusak kalau terkena hujan misalnya itu juga harus kita amankan kita teruskan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti jadi ini ada dua hal utama juga jadi proses barang bukti pertama jika ada protein screening test dan confirmation test jadi kita diundang kita kan memang aplikasi analisis kimia ya nah ini peran yang secara at least ini kimianya ilmu kimia itu sangat analisis kimia ini sangat berperan penting sekali ini di bagian dalam proses pemeriksaan apa itu screening test ya di screening test ini atau spot test ini bertujuan untuk mempersempit walaupun pemeriksaan penjustifikasi sebelum masuk ke tahap tes konfirmasi jadi skripis ini metode dan peralatan juga cukup sederhana dibanding nanti di konfirmasi tes nah pemeriksaan atau listrik terlalu dilakukan terhadap barang bukti jadi perlalu sederhana ini dapat dijelaskan misalnya kita mengetahui nilai ph-nya nilai ph-nya itu nilai ph-nya ekstrim artinya terlalu asam misalnya ph-nya satu atau komestian kita sudah bisa mempunyai hipotesis bahwa ketika ph-nya itu sangat ekstrim di bawah di bawah 7 bisa 1 bisa 2 hipotensi ini berbahaya itu bersifat asam misalnya asam kuat atau misalnya pada kasus penyeraman air keras kita tahu ini bisa berbahaya dengan berbahaya dari air keras tersebut itu adalah jifatnya asam dari THO tersebut atau contoh lain misalnya kita ini kita mengetahui itu jenis alkohol membuka kita sebelum kita tes dulu ada kita tes konway nah konway ini kita melihat jika kecampurkan regen jika pewarnaan jadi pewarnaan jika terbuki alkohol maka warnanya akan berubah dari kunin jadi biru jadi kita menggunakan kalium dikromat dan asam kita temukan ketika itu positif berubah menjadi warna biru itu positif itu alkohol nah alkohol itu jenis apalah apakah itu alkohol apakah itu jenis metanol etanol ataupun jenis yang lainnya kita baru kita teriksa kita akan lebih lanjut menggunakan alat instrumentasi menggunakan gisi bcms sehingga hasil kita dapat itu valid dan kita bisa mengetahui memberikan informasi atau petunjuk lebih lanjut bagi tim penyidik untuk proses hukum lebih lanjut nah ini konfirmasi test jadi konfirmasi test ini adalah ketika kita sudah melakukan screening sudah kita mengetahui itu sudah spesifik ke arahnya mana kita lagi menggunakan alat-alat instrumentasi kalau disini saya bisa mengambil contoh misalnya alkohol kita perisakan ke gisi gisi gisim atau kasus kebakaran kebakaran yang mempertamakan kebakaran kantor kejaksaan agung itu dia pun itu kebakaran peran analisis kimia itu sangat menentukan jadi berperan sangat besar jika barang bukti yang selalu dari TKP diperisakan bahwa apakah di barang tersebut itu ada kandungan ini kandungan bahan bakar disitu jadi bahan bakar jenisnya memang ada kandungannya jenisnya apalagi jenisnya apakah jenis bensin apakah itu jenis solar minyak tanah ataupun mungkin kelarut kelarut untuk pengecek misalnya tiner atau benzen jadi bisa kita ditanya namun juga pengambilan resep juga harus dicermat artinya menilai itu titik yang kita ambil itu dapat kita kandungkan dan itu masih ada hubungan dengan kejadian jadi misalnya di kapit bakaran mana sih titik api pertama mana sih penjalarannya yang arah penjalarannya itu yang bisa kita menjadi clue atau tunjuk sebelum kita mengambil barang bukti ya akan kita terus kita proses ke peran peran kandungan disini sangat urgen sekali dan bergantung dengan kualitas pemeriksaannya kemudian ada lagi LCMS jadi kalau DCMS itu kan gas kromatografi jadi untuk matriks atau sinyawa target atau mungkin sinyawa yang sifatnya volatil volatil ini artinya yang gampang menguap sebaliknya kalau LCMS ketika itu liquid itu jadi yang mungkin yang agak sulit menguap dan mungkin lebih bopo-bopo yang bisa atau rantai yang panjang jadi gitu juga ada dengar ICBMS Indebit Plasma Mass Spectrometry jadi ini kurang itu usia sama kalau lebih saling komplement dengan AAS jadi kursi kedua ini untuk menganalisa kandungan logam-logam berbahaya logam-logam berat ataupun logam-logam yang menjadi limbah B3 ini limbah bahan berbahaya dan meracun kedua lagi yang menjadi senjata kita ini yang menjadi andal untuk membuktikan barang kandungan logamnya apakah melebihi dari bagun untung atau kesyaratan yang ada di regulasi pemerintah pemerintah sampai dijelaskan kalau diundang-undangkan tidak diundang secara teknis mungkin undang-undang dijelaskan ancaman saksi bidana denda terus perizinan misalnya ini kalau untuk sanksinya atau ulangi untuk bagun untuk regulasinya itu jelaskan di peraturan turunan penjelasan apakah itu peraturan pemerintah BP atau peraturan menteri atau peraturan kepalanya instansi kait AS sudah umum yang kita dengar untuk logang juga atomic absorption jadi kalau AS itu menggunakan api yang burner kalau SCT ini menggunakan plasma jadi prinsipnya kalau AS itu jika benar api nyalakan lampu atau akan lampu katoda kan spesifik yang dalam katoda terkentu itu akan dibaca dengan ionisasi yang di hasilkan oleh nyala tersebut namun kalau ICP atau menggunakan plasma jadi plasma itu bisa dalam detektor bisa membaca eksplitasi energi yang dihasilkan jadi bisa kelebihannya kalau ICP dia bisa menganalisa logam secara simultan jadi tidak ulang-ulang tukat spesifik bisa simultan dan AS dia harus pakai ulang-tukat yang spesifik namun ada kekurangan juga ICP konsumsi gas argonik sangat konsumsi itu sangat box kami sehingga kalau di air air yang kita gunakan di sebetulnya di air X yang di kami itu sampai 16 gas termenir untuk flow gas jadi beberapa sekel bisa hanya beberapa sekel barang bukti itu bisa menghasilkan satu kabung yang 6 meter kubik kalau AS akan dia gas lebih iri kalau untuk jenis flame bisa nyambung ya teman-teman yang mahasiswa sudah belajar kimia analisis kimia estimulitasi sudah ya ini yang mahasiswa belum ditanya Pak Hilmi nih kalau jelasin kalau ini saya yakin sih kurikul ini sudah ada tentang kimia simulitasi masalah sudah disampaikan atau belum kalau belum bisa dipajar lebih lanjut kalau bisa didiskusikan jadi siapa kalau untuk prinsip-prinsip alat ini mahasiswa kami kalau yang dari mahasiswa kimia sudah pelajar di sini di mata kuliah itu mungkin lebih ke aplikasinya saja Pak saya juga dulu mungkin cerita sedikit kalau masuk kuliah S1 juga ketika teori itu kok ribet banget ya kalau sulit ketika langsung persetuaan dengan alamnya tidak terlalu horror bisa kita pelajari lebih teruskan ada lagi ion chromatography ion chromatography mungkin kalau gurunya lebih general dengan HPLC chromatography risiknya dia juga terlalu sama HP kalau biasa kan detektornya UV kalau biasa bisa model UV ada konduktiviti yang konduktionan ion lalu ada yang elektro chemical ada RA refractive refractive index jadi itu bisa kalau kalau misalkan ada terjadi di kolom ya kalau di HPLC atau di penutupi kolom kolom juga selektivitas harus kita timbakan selektivitas ini untuk pemisahan anion kolom juga jadi kolom sendiri kakio untuk analisa analisa anion kolom juga spesifik dan lain sebagainya organik juga mungkin yang kita kenal di kuliah C8 C18 selesai flow nya setting isokratik itu dari awal sama akhir itu tetap konstan selain konsentratik juga dengan gradient jadi gradient bisa kita setting untuk flow nya ini pertama ada dua pas segera kita gunakan 480 2020 pertama alanya produk mungkin akhirnya di faktor resi sudah semua selesai bisa kita kembalikan atau kita klaim di rata agar komodogram yang kita dapatkan bagus seperti itu nah kita juga ada sem elektron mikroskop jadi sisi alat ini bisa deteksi ukuran mikro partikel yang kita seti perbesaran konfori perbesaran sampai berapa ribu kali kita lihat struktur suatu obloga misalnya wantuk kita lihat tadi kalau di kuali misalnya ini aplikasi misalnya ada kasus kita temukan di TKP itu ada benar atau kain pakaian ini kita lihat ini kita perbesarkan itu jenis apa ini jenis benar apa ini apa ini kita nanti kita telusuri di database brand brand terduga ini diguga menggunakan pakaian merek 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 atau warna merah atau warna ada SKR SRD ini juga saling complement jadi kalau SRD kita bisa lihat struktur walaupun dari suatu senyawa kita mau tahu dari NRCL untuk efak menggunakan SINAR X yang X-ray jadi dalam pekerjaan kita juga harus hati-hati sampai kita terpapar ataupun SINAR X yang mungkin bisa menembus kita bisa membuat efek kesehatan bagi kita sebagai operator atau sebagai pemeriksa Nah selain itu juga untuk metode itu juga perlu menggunakan metode standar jadi kita menggunakan metode standar artinya metode ini yang kita kerjakan itu sudah juga dilakukan oleh tempat lain artinya lain dan metode standar bisa kita juga kita adopsi bisa dari SINI yang punya lokal standar nasional Indonesia yang dikongkir oleh BSN dan juga kalau yang standar standar internasional bisa ASTM US EPA untuk rungan apa jadi kita bisa gunakan acuan kita dari metode standar dari sumber tersebut namun khususnya untuk forensik tentu kita tidak bisa kita selamatkan kita adopsi secara 100% metode yang ada di sumber referensi tersebut contohnya misalnya gini di SINI disyaratkan misalnya untuk cairan itu 1 liter atau 500 mili kita kenal seperti itu namun kita dapatkan di TKP itu cuanya harus mili ini kan akan berbeda itu di standarnya di SINI nya setelah itu kalau sudah tidak sama kita akan harus melakukan proses validasi validasi ini metode standar yang kita guna jadikan rujukan kita validasi lagi dengan volume barang bukti atau sampel yang lebih sedikit yang validasi kan bisa kita lihat apakah itu di lain replikasinya untuk LOD ya LOD LOQ terus standar depiasi nya kemudian ketidak pastianya jadi ketika tervalidasi itu bisa kita jadikan rujukan acuan untuk berikiran jadi ini podesik ini tidak bisa kita pukul rata sama lab-lab konvensional umum biasa kalau kita misalnya kita periksa lab swasta misalnya lab-lab jasa oh dia 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 mereka punya patokan sendiri harus 100 mili atau harus 1 liter kalau 1 liter mereka tidak mau menerima mereka berakhir tidak mau menerima karena standar mereka gunakan 1 liter namun kalau itu sudah berhubungan dengan tindak di dana dan di TKP kita bisa cuma mengumpulkan kurang karena itu kita harus bicara harus kita berbicara harus kita berbicara harus kita dapatkan hasilnya jadi kadang politik ini berbukti tidak bisa kita harapkan itu ideal ideal ini sesuai dengan standar yang ada sebelum lanjut kalau ada yang mau nanya silahkan saya bisa dikotok atau nanti mungkin ada sesi sendiri saya jawab itu bagaimana ibu moderator apakah ada nanti ada sesi tersendiri pak untuk tanya jawab silahkan dilanjutkan sampai selesai jadi isu analisis tadi yang saya tampilkan hanya sebagian kalau yang di kiri pojok kira itu ICP tengah itu gas chromatography yang kanan atas itu LCMS dan yang paling bawahnya itu DCMS jadi itu kondisi instrumentasi yang ada di pus lapor seperti ini saya rasa mungkin di UBB lebih lengkap dari ini mungkin Pak Kajur belum Pak hanya sebagian saja yang ada kalau untuk GC LC kemudian ICP dan XRD ada XRF kalau artinya ketika ini bisa saling mendukung kalau memang kepentingan penelitian kepentingan untuk teman-teman sesuai ada analisis untuk skripsi kita bisa saling mendukung nah kita teruskan nah ini kompetensi sebuah investigasi forensik ada empat pertama laboratorium terakreditasi kemudian jadi laboratorium terakreditasi jadi tapi itu memang nyata atau layak untuk melakukan progres pemeriksaan kemudian yang kedua instrument instrumentasinya terkalibrasi jadi semua instrumentasi harus terkalibrasi apakah itu terkalibrasi pabrikan apakah itu pabrikan atau internal maupun eksternal misalnya kita neraca neraca kan neraca analitis memang harus ada kalibrasi atau lembaga yang berwenang jadi dikat tema itu memang bisa difungsikan sebagaimana mestinya lalu metode kemeriksaan yang tadi sudah saya jelaskan harus tervalidasi kalau memang itu tidak berbeda dari standar rujukan yang kita punya kalau memang itu saya rujukan berarti metodenya harus lagi verifikasi verifikasi artinya kita samakan apakah yang itu data kita peroleh itu sama atau masih dalam batas toleransi kepedakpastian pengukurannya nilai kepedakpastiannya itu tidak terlalu berbeda jauh yang keempat persengan tersertifikasi artinya ketika persengan tersertifikasi ketika nanti suatu waktu kita dipanggil di persidangan itu kita dapat menunjukkan bahwa kita secara legal secara 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 kompetensi kita sudah punya kemampuan jadi misalnya kayak di uslah ini ada banyak-banyak kompetensi pemeriksa digital forensik itu mengeluarkan BNSP kalau misalnya ada nasional secara kompresi atau yang LSP yang mengadakan bisa LSP internal kita menghidup ke LSP terkait kompetensi digital forensik kompetensi toksikologi kompetensi penyempeling limbah cair limbah padat udara emisi kompetensi jadi macam-macam kompetensi harus secara koma harus ada hitam di atas putih itu akan kita membuktikan bahwa diberikan bahwa hakim untuk percaya bahwa kita punya kompetensi di bidang tersebut di bidang itu dimanakah posisi ahli kimia dalam suatu IPS tidak pidana saya bagi tiga pertama tadi pemeriksaan TKP kedua pemeriksaan laboratoris klimatistik dan yang tiga kita di saksi alih persidangan kalau di contoh di foto yang percaya TKP itu waktu saya menangani kasus ketumpahan minyak selalu di pantai sepanjang pantai karawang jadi itu minyaknya sudah keterbangan terbawa arus sampai naik ke pesisir bergerata berlibat dalam proses investigasi kemudian yang ini lab di kalau di lab kemudian di yang di yang di persidangan itu itu atau kasus saya menangani kasus persidangan Nobel Maswedan jadi kita di persidangan untuk dipanggil hakim ya untuk proses penuntutan ancaman-ancaman pidana yang diberikan kepada percetuan jadi ini peran aposial kimia disini jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang menempuh besar akhir atau mungkin lagi kuliah bisa mempersiapkan diri artinya mempersiapkan diri jika ingin berminat terjut di bidang forensik ini sudah paham kimia yang akan dikerjakan hari-hari ini kimia adalah pembuktian satu tindak pidana kita mulai dari kalau ini tadi ada lima bidang dari video yang tadi ada pertama ini forensik balistik balistik forensik metalurgi dan forensik eksplosif atau bahan-bahan pelajak ini contoh foto-foto dokumentasi di TKP ini adalah yang paling atas itu foto kasus ledakan bom ini bagaimana menentukan jenis bomnya apakah jenis bomnya itu high explosive low atau low explosive termasuk ini kan ada perbedaan jenis 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 nyawa kezatnya termasuk high termasuk low kalau ammonium mitra itu termasuk high explosive kemudian kemudian di yang berikutnya ini ada foto yang bangunan runtuh di yang paling berkesentif dari segi korosi logam atau besi-besi atau baja yang dikaitkan sebagai fondasi kemudian di kanan atas itu tembakan uji balistik kemudian di bawahnya itu ada nomor rangka kendaraan dan inilah nomor rangka kendaraan kalau kita lihat kita flashback ke belakang itu kasus bombali 1 bombali 2 itu kemudian kita ketahui itu pelakunya dilihat dari nomor rangka mobil yang bersyaratkan di PKP ada nomor rangka dari situ mulai bisa dilacak jadi ada database di lalu lintas itu nomor rangka sebut mobilnya jenis apa siapa pemiliknya dari nomor registrasinya hingga bisa mengerucun buat siapa yang berpotensi sebagai telakunya nah kemudian fisika forensik ini fisika forensik ini menjadi investigasi kebakaran misalnya saya ambil contoh ini nah ini jadi kebakaran investigasi kebakaran disini jadi tadi yang saya jelaskan ada bangunan yang telah habis terbakar jadi kita cari dulu posisi-posisi dimana yang bisa kita ambil cuplikan atau sampel barang bukti jadi tidak semua lokasi kita ambil yang bisa kita kita ambil langsung dibawa ke web kita menggunakan di CMS tadi CMS itu masih jadi resenya jejak dari bahan bakar tersebut masih ada jadi sisa abu aram yang kita kumpulkan dari TKP contoh ada contoh kasus misalnya ada kebakaran menggunakan solar dan juga kekumpulkan bensin dan benjana tanah ini ketika ada bahan yang sudah termakan pun masih bisa kita cari apa sih bahan penyebab bahan tersebut nah itulah kursi seorang anansis kimia yang bisa mengekstrak tersebut kita kira mengekstrak dengan pelarut organik setelah kita ambil yang perasi yang terlarutnya baru kita lakukan analisa di instrumentasi sehingga nanti kita bandingkan dengan data based atau standar dari solar dari bensin maupun dari minyak tanah ini nah kita di bidang kimia biologi dan toksikologi serta forensik lingkungan ini kita lakukan teruskan nah ini mungkin pernah dari 2016 kita pernah dengar kasus yang tempat ramai di Indonesia di negara di tingkat skala nasional itu kasusnya yang siadiga kopi Vietnam tersebut sehingga ini juga saya terlibat dalam salah satu tim dalam pengukapan mas tersebut memang ini saya rasakan yang didapatkan sama proses studi di perkuliahan itu sangat berguna sekali artinya kita ketika membutuhkan jenis jenis yanidanya kemudian kadarnya lalu proses pemeriksaan pengguna instrumitasinya itu kalau orang-orang kini itu sudah artinya tidak lagi belajar dari nol jadi sudah sudah tahu banyak sudah bisa nyambung ini fotoporban mungkin saya pelur diakhir itu kejagaan jalan cyanosis jadi cyanosis ini bisa memang itu alami ada orang-orang tapi kalau ada itu juga bisa merujuk atau berpotensi itu cyanosisnya itu dari keracunan cyanidana ketika ada keracunan ada orang yang sampai meninggalkan artinya yang kita lihat dari kadar racun tersebut adalah kita bandingin dengan nilai l nilai l l l l l l l l l dari referensi yang kita bisa kita cari apakah konsentrasi atau kadar dari cyanidana tersebut melebihi dari nilai ld50 nya itu harus kita praktikan sehingga metabolik ya jadi metabolik primernya itu masih ada kalau metabolik sekundernya kalau terdeksi terdeksi teosiana itu biomarker biomarker dia terderipatisasi di teosiana kemudian kasus yang juga penyiraman keras untuk salah satu penyidik KPK kemudian kemudian kami dilibatkan menjadi salah satu bagian tim yang dibutuh oleh Pak Polri jadi juga ini karena kasus nasional ini kadang kita menangani juga harus hati-hati artinya setiap langkah demi langkah setiap tahap demi tahap pemeriksaan harus kita memperhatikan secara cermat dan teliti sehingga potensi potensi kesalahan potensi kekeliruan itu dapat kita minimalisir karena jika kita disidak yang lawan kita adalah pengacara pengacara kan wajar dia membela kliennya agar terbebas dari segala-segala kumputan jadi kita harus pergi dan jika kita memperoleh dasar kita bisa memperkenjauhkan baik dari status kita terakreditasi pemeriksaan atas sertifikasi lalu metode-metode yang kita gunakan kevalidasi insya Allah kita akan lebih lebih kita lebih percaya lebih lebih confident jika kita tampil di persidangan kemudian ada foto seorang lelaki yang saya tutup matanya ini masih berjalan ini makas baru jadi ini akan terjadi di salah satu kekuatan di kontriaktif lagi salah satu kekuatan di Kalimantan di orang disirang persilisian usaha yang dagang sehingga menyerang cairan ke wajah dari korban ini kita cari apa jadi sehingga tersebut sehingga nanti bisa proses penyidikan kepada tersangka juga ada global helix jadi DNA DNA jadi kita menemukan mayat atau jenazah yang sudah sekian lama ini kan sudah tidak bisa dikenali nah DNA ini DNA Mr. X ini kita kita bandingkan dengan bapak-bapak kita sudah tahu itu ingin memastikan ini jenazah Mr. X yang kita cari keluarganya orang orang suanya atau kakak adiknya bapaknya itu kita juga kita saya iklim DNA nya bandingkan yang kita sudah ada di LLG yang ini di kanan bawah itu proses otopsi gajah jadi kita terlibat juga untuk proses otopsi gajah di Provinsi Aceh di Aceh ini ditemukan mati dari hutan biasanya ini di tengah-tengah perkebunan atau perkebunan yang mau dibuka perkebunan perkebunan sawit atau kebunan komoditas komoditas yang lain hingga pengalaman ini gajah kemarin gajah-gajah ini diracun jenis besi lain-lain juga gajah ini juga diambil gajah-gajah dibunuh juga diambil gadinya yang kebidikan harga gadinya kan di pasaran pasaran gelorkan masih sangat tinggi jadi gajah-gajah yang termasuk hewan sakway yang hampir punah sedangkan populasi juga semakin sedikit ditambah lagi ini dibunuh tiracun juga akan semakin mengurangi jumlah populasi gajah yang ada di Indonesia endemik gajah kan sekarang tinggal di Sumatera di leheran lain kan sudah ada itu tinggal sekor dua ekor atau tidak bisa itu menjalilah sedikit sekali dan gajah ini termasuk hewan yang setia ya mati artinya kadang dia cuma mau ke ini informasi dari dokter hewan teman saya juga jantan makan di satu tempat jadi jika satu yang mati ada pasangannya tidak jauh itu juga mati jadi matinya itu kadang masuk suku asa kalau yang sudah pasangan kalau yang masih joblo ada cuma satu jadi cuma satu yang kita menangani satu adanya mati lagi sedang dalam tahap progres pemeriksaan dan juga pernah juga harimau yang harimau jadi satu-satua yang sudah berguna sangat mirip sekali jadi pasti karena pulah dari orang yang tidak menjauh sehingga akan mengurangi populasi hewan-hewan yang terancam guna nah kalau DNA sudah jelaskan bisa meriksa DNA suspek apakah itu korban BNA korban kita memastikan itu korban ataupun kita untuk mencari tersangka jadi BNA misalkan contoh ada satu pastus yang ada bocah ditemukan di dalam kardus sehingga kita dapat pelakunya mengurangi DNA mister X yang ada di kos kaki korban jadi kos kaki korban itu kita bandingkan dengan DNA yang sudah kita sampling sehingga kita dapat itu pelakunya adalah ya yang bisa pembunuhnya sudah bisa kita buka nah ini kasus-kasus ya pembunuhan jadi ini 2015 kalau tidak salah jadi pembunuhan kemudian ini proses yang kanan atas itu krali kubur ini jadi krali kubur ini kadang pihak keluarga itu tidak puas dengan hasil keterakan dari penyedih bahwa korbannya itu tidak jadi kemudian kuali yang meminta atau punya proses penyidikan ini mandat di tengah jalan jadi penyidik mengambil kebijakan harus ada otopsi lebih lanjut kita harus melakukan proses ekshumasi atau proses gali kubur proses gali kubur ini dilakukan untuk mencari potensi-potensi yang apakah kelompok tersebut kena luka tumpul menda tumpul atau mungkin dirancur nah kalau untuk katus yang ini yang jenazah ini baru ini baru dikubur selama dua bulan jadi yang bulan ini cukur seperti ini jadi kondisi wajahnya sudah tidak terlihat lagi kemudian di hasil pemeriksaan kami itu menunjukkan ada senyawa pesisida di bagian organ dan kelenjer mukosa yang mukosa di korban nah akhirnya itu akan menjadi petunjuk baru bagi penyidik bahwa korban ini bukan mat karena sakit atau apa namun melainkan ada potential case jadi bahwa ini ada tersangka apakah dia dicekokin atau mungkin dia mungkin pengembangannya akan dicotil ataupun dari bunuh diri akan didalami lebih lanjut didalami lebih lanjut oleh penyidik nah yang di mobil ini ini kadang kita pernah lihat di berita orang yang ditemukan meninggal di dalam mobil ini kondisi seperti ini ini kasus di pasar jati negara di Jakarta Timur jadi ditemukan mobil ini tiga orang ini ada suami ada istri dan anak ini juga semukan nidal dan biasanya secara umum itu karena disembuhkan oleh gas karbon monoksida jadi ada karbon monoksida karbon dioksida karbon dioksida karbon dioksida kan struktur monstrukturnya CO2 kalau hanya CO CO jadi kalau di silaku recek itu karbon monoksida merupakan silent killer jadi membunuh berdarah dingin artinya orang-orang tidak sadar kalau mereka telah teracunan jadi bawaannya lemes ngantuk ketidur kalau tanpa patolong pertama kadang lewat ini juga contoh-tentoh kasus yang kita tangani ini untuk narkotik forensik ini juga bagian-bagian dari CO2 ini juga perlu analis analis kimia ini untuk menentukan apa jenis narkotik yang telah disita yang ditemukan di TKP apakah jenis sabu apakah jenis heroin atau ekstasi atau yang lain dan lain sebagainya dan sekarang juga kita mulai pada permain atau jajanan atau di anak-anak yang ternyata juga itu terkandung terjat narkotika narkotika jadi terbagi dua di undang-undang 35 itu ada narkotika golongan 1 ada narkotika golongan 2 ada psikotropika itu yang terbagi ini dokumen jadi jadi jelas di bidang kita kadang ini sengketannya adalah kadang sengketa surat tanah kita jual beli kekening bar atau yang buang surat tanah tangan jadi itu juga biasa ini yang jadi titik permasalah titik perkaranya dan juga kimianya kita kadang buahnya kita bentukkan ini jenis tintanya tintanya itu apakah ini tinta apakah stempel basah tintanya stempel basah atau stempel yang di-scan jadi kita punya yang kita punya database seperti ini nah mungkin itu dulu yang dari saya terima kasih saya pantul ya kalau kita kembali kontenat nih ya kembali masuk ke maskom terima kasih banyak Pak itu Helmi Adi atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali ya mulai dari tadi instrumentasinya juga dijelaskan fungsi-fungsinya saya yakin mahasiswa kami pengetahuannya tentang penggunaan instrumen ini akan semakin mendalam seperti itu kebetulan di produk di kimia sendiri kami juga sudah mempelajari tentang kimia instrumen kemudian ada juga mata kuliah analisis kimia forensik ada juga mata kuliah faksikologi gitu ya jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak Helmi Adi tadi pengetahuannya semakin mendalam mengenai tersebut selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab disini sudah banyak sekali pertanyaan melalui chat ya tadi peserta dipersilahkan untuk bertanya dengan dua cara yang pertama itu dengan pertanyaan langsung dengan menggunakan raise hand di fitur pada zoom kemudian yang kedua bisa melalui chat disini saya bacakan satu persatu ya Pak mungkin mau satu pertanyaan langsung dijawab atau dua atau tiga pertanyaan kalau pertanyaannya enggak enggak saya langsung jawab oke saya buat PR ya oh ya satu-satu dulu ya mungkin apa yang pertama dari Febri mahasiswa kimia UBB izin bertanya Pak mengenai gas air mata yang digunakan yang digunakan menggunakan bahan kimia CN CS dan CR dalam pembuatan gas air mata yang sering digunakan aparat tersebut apakah perlan atau campur tangan laboran yang ada di lab forensik mungkin pertanyaannya saya sebutkan lagi pembuatan komosisinya mungkin ya Pak Ian apakah disini ada perlan dari campur tangan laboran di lab forensik dalam pembuatan gas air mata seperti itu Pak mohon saya langsung jawab saja jadi ini untuk gas air mata ini gas air mata kan sudah itu kan produk pabrikan produk-produk pabrikan yang ada suppliernya ada produsernya yang memproduksi bahan tersebut sehingga itu sudah ada dari ponsel ini tidak ada perang namun itu akan bisa berperan ketika ada korban ada korban mungkin dia bisa dia buta atau tidak atau bisa sampai meninggal atau ada nafas dan dirawat dan dia merasa harus harus ada harus menuntut balik nih nah dia bisa membuat proses laporan kompiksaan laporan kompiksaan campur tangan kalau di konteksnya itu campur tangan forensik baru berperan disitu namun kalau itu barang jadi tanpa ada dampak yang di yang diberikan oleh bahan terbo itu kita belum sampai kesana dan itu sudah mungkin sudah ada bagian kualiti kontrol kontrol kualiti asuransi dari penyedia produs tersebut terima kasih ya terima kasih jawabannya Pak untuk saudari Febri saya rasa sangat jelas sekali kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Purnama Hardianti dari Pasca Sarjana UNER ingin menanyakan seperti yang pada umumnya diketahui bahwa pada prosedur olah TKP pada beberapa kasus contohnya seperti kasus keracunan obat-obatan prosedur olah TKP sendiri pasti membutuhkan barang bukti yang digunakan untuk mencari penyebab terjadi kasus tersebut yang ingin ditanyakan adalah apakah dalam proses olah TKP tersebut bisa mendapatkan barang bukti lain yang mungkin terkait langsung dengan korban karena seperti yang umumnya diketahui barang bukti dapat berupa sidik jari maupun barang-barang yang berada di sekitar korban kemudian pertanyaan keduanya apakah ada kemungkinan berdasarkan proses olah TKP barang bukti yang ditemukan dapat langsung mengetahui siapa pelaku dan seperti apa motif yang sebenarnya dari pelaku tindakan kriminal tersebut mohon pendilasannya silahkan dijawab Pak terima kasih atas Mbak Purnanga yang terbanyakannya yang jawab saya jawab dulu yang pertama apakah dalam proses oleh TKP yang mungkin terkait langsung dengan korban jadi di TKP segala kemungkinan potensi-potensi barang bukti yang dapat kita temukan itu sangat luas banyak sekali artinya ada barang bukti yang berhubungan langsung apakah saya obat yang dia pernah saya pernah pada kasus ini kasus saya pernah saya tangani itu ada ditemukan satu mayat wanita di sebuah hotel dan di samping di samping sekitarnya itu ada obat-obat obat-obat yang berserahkan nah namun ketika kita periksa di laboratorium obat-obat tersebut hanya sekedar obat-obat obat diet ya obat-obat ya jadi senyawa itu adalah senyawa yang ya untuk diet ya secara literatur itu bisa menekan nafsu makan jadi 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 obat diet namun tidak sampai disitu tapi yang anehnya ketika proses gali kubur mayat tersebut di otopsi kembali jenazah tersebut ada tembakan suka tumpul tidak-tumpul dan lidahnya menjel apa keluar itu ya menjulur keluar jadi seperti itu sedangkan keterangan di banyak penindik dari dokter yang sebelum ditemukan di TKP korban tidak ada tanda-tanda kekerasan kubur ini kadang ya tadi kita menjel forensik lalu lantas apa sih yang jadi penyebabnya jadi penyebabnya dia tadi apa bisa kemungkinan itu dari orang yang terakhir melakukan proses penganiayaan kepada korban atau yang ada yang di luar nalar kita di luar di luar nalar kita juga ada yang berspekulasi ada yang berspekulasi itu ya ya mau lama itu itu siksa kubur karena jenazah yang tersebut itu ternyata itu wanita simpenan itu adalah simpenan dari sebuah seorang pengusaha mungkin kles disitu sehingga dianggaya hingga lewas jadi tetap kita sehingga logis setelah itu kita kembalikan lagi ke beledik apakah mau diperlukan dengan potensi penaiian dari pelaku atau orang yang terdiam kontak sama korban atau yang potensi lainnya mungkin kita bilang itu karena sesat kubur kan itu enggak bisa yang ini sangat sekali tapi kalau memang itu perancunan itu bahan asalnya kita obat-obat obat-obat narkotik atau obat-obat kita pernah temukan obat HIV dan obat-obat narkotik itu mungkin bisa overdosis dari obat tersebut karena dari semua bagian organ tubuh yang kita berkisah organ dalam macam hati paru hati lambung darah urin itu semuanya ada jadi itu bisa juga kita berbuat potensi-potensi yang langsung yang tidak langsung selama itu masih berhubungan itu bisa menjadi prekursor disitu kita bisa kita ambil yang kedua ada kemungkinan pada sekolah TKP pada mungkin kalau itu ada sidik jarinya itu dari proses sidik jari apakah di dalam pintu apakah di gelas itu sudah kita bisa kita kita tunjuk itu sidik jari oleh Mr. X yang orang yang terakhir korban itu bisa kita kemungkinan besar dialah yang lakuin karena dia orang yang terakhir yang kontak sama korban namun kalau tidak bukan berarti ada orang lain bisa jadi orang suruhan orang bayaran bisa kita kita yang lusuhi namun artinya pasti ada trace atau jejak yang bisa kita temuan karena orang melakukan tidak tersempurna masih masih ada yang jajak yang tertinggal ini itu penjelasan saya terima kasih atas penjelasannya pak untuk ibu penama hardianti apabila ada tanggapan silahkan kemudian saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya dari Sarvita mahjus wakimnya UBB mau menanyakan tentang bagaimana cara mengenali psikologi seorang secara forensik dan apa peranannya kalau di forensik sendiri bagian psikologi forensik itu tidak tergabung di dalam puslak kor jadi bagian itu ada sendiri di bagian di di pol itu adalah SSDM jadi staff sumber daya manusia ada satu biru di bawahnya biru biru psikologi psikologi anggota-anggota internal kepolisian mungkin untuk sekolah lanjut untuk untuk memegang senjata api atau psikologi untuk yang anggota-anggota yang memiliki masalah itu juga untuk penggunaannya atau kursinya untuk seperti itu jadi kalau mengenali psikologi seorang kalau mengenali psikologi seorang saya bukan di bidangnya namun kalau kita bisa diskusi langsung dengan psikologi mungkin bisa karena psikologi lebih memahami lakukan orang mungkin orang terdiam itu karakternya lebih kemana-mana orang yang psikopat itu tidak kemana-mana jadi begitu oke saya terima kasih jawabannya Safita mungkin sudah dijawab dengan Pak Helmi jadi kalau untuk psikologis itu tidak berkaitan langsung dengan forensiknya seperti itu saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Maudi Aulia mahasiswa jurusan kimia OBB pertanyaannya adalah ada beberapa kejanggalan saat saya menonton kasus yang difilmkan di alur ceritanya ada kasus pembunuhan berantai kemudian pembunuhan tersebut sengaja menghilangkan kuku jari jempol orang yang dibunuh katanya untuk menghilangkan bukti apakah hal itu dikarenakan pada jari ada sidik jarinya dan seperti apa proses identifikasi pada mayat tersebut terima kasih Pak kebanyakan nonton jadi ayuna atau di Aulia ya jadi ini kuku memang salah satu bagian tubuh seseorang yang memiliki bagian DNA yang bagus sekali untuk di ekstrak DNA nya selain kuku juga banyak rambut darah mungkin kalau jadi kalaupun kuku itu kuku jari jempol yang lain jadi kuku kalaupun kuku itu sudah dipotong artinya dihilangkan secara keseluruhan kita bisa bisa memiliki potensi kita sampling DNA dari seorang tersebut bisa dari rambut maupun dari darah dari darah dari 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 selain kuku masih bisa cari yang lain di kuku terus kalau kalau saya belum pernah nonton film yang dimaksud apa yang kuku 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 kalau kuku itu bisa bisa lantai karbonnya itu atau lantai api cg itu sama-sama minum itu bisa teriksa dengan baik kalau di kuku kemudian itu di di kuku baik di kuku oke terima kasih penjelasannya pak saya kira sudah sangat menjawab ya jadi alasan kenapa kuku tersebut dihilangkan terjawab ya maudi ya ya oke suara saya saya gak mendengar suaranya halo 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 pak ya bapak buka headsetnya suaranya gak kedengeran ya pak headsetnya pak headsetnya pak headset halo halo belum suaranya belum belum kedengeran oh sebenarnya ini apa baterai saya cepat ini apa wah baterai laptop jadi saya cabut bentar terus pasang lagi suaranya gak kedengeran halo tes halo 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 dengar suara saya gak dengar 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 pak coba dijawab di chat bentar ini saya ditelepon ini tadi kan saya kan habis baterai ini mau dicabut dulu jadi pasti dari suaranya gimana suara suara yang ini gak bisa dengar gimana segundas segundas suara tadi ada baterainya mau habis jadi udah 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 ya mohon maaf ya mohon maaf ya kami lanjutkan bisa ya pak ya silahkan silahkan apa lagi ya oke pertanyaan berikutnya pak masih banyak pertanyaannya dari Anies Nurohma selamat siang pak Anies Nurohma ini mahasiswa kimia Universitas Bangka Belitung ingin menanyakan terkait barang bukti yang didapatkan di TKP sangat sedikit dan tidak memenuhi standar yang digunakan maka digunakan metode lain yang tervalidasi nah bagaimana cara cara memvalidasi metodenya tersebut pak terima kasih ini pertanyaan yang fokus ya jadi kalau untuk validasi metode kalau selesai juga didengar gak jelas gak dengar lanjut oke untuk validasi metode jadi kalau metode yang menjadi rujukan kita yang tadi saya jelaskan misalnya dia butuhnya 10 gram tapi yang kita dapetin cuma 1 gram jadi sebelum kita merasakan jadi sebelumnya kita sudah validasi metode kita ini dengan dengan barang bukti yang volume-nya sedikit yang kuantitinya sedikit cuma 1 gram nah ketika besok ketika nanti suatu saat kita mendapatkan barang bukti yang cukup yang kuantitinya sedikit ya kita langsung aja kita menggunakan metode yang kita validasi nah cara validasinya ya tadi yang saya mencari nilai kemunculan kembali standar device-nya nilai limit deteksi LOD LOQ lalu pengulangan ya saya gak hafal secara detail artinya itu kita gunakan validasi hal yang itu ya LOQ selanjutnya terdebiasi nilai pendapatan kembali ya jadi polisinya itu sebelum jadi sebelum kita melakukan proses perbesaran perbesaran yang kita mendapatkan barang bukti yang volume-nya sedikit sudah kita melakukan validasi metode-nya terlebih dahulu jadi kita mendapatkan barang bukti yang lain dengan volume-nya sedikit ya itulah IKA atau instruksi kerja yang kita gunakan untuk proses pemeriksaan ini dapat jelas ya ya Anies saya rasa sudah cukup menjawab ya kalau seadanya ada yang perlu dikonfirmasi ulang silahkan ditanyakan kembali pertanyaan berikutnya dari Mata Pasa Maswa Jurusan Kiniang menanyakan tentang apa saja kendala yang bisa menjadi penghambat penyidik di TKP dalam menangani suatu kasus terima kasih Pak jadi masalahnya jadi masalahnya tuh lumayan lumayan banyak artinya ketika kita ke TKP kadang kita kadang kita mengharapkan tidak kondisi sudah tidak ideal artinya TKP sudah kondisinya sudah berubah TKP sudah berubah banyak yang banyak yang mungkin kondisi sudah banyak berubah banyak barang bukti yang barang bukti yang kita harapkan tidak kita temukan lalu kadang barang bukti yang kita sudah siapkan ternyata ada barang bukti yang lain dan kita tidak siapkan wadahnya atau wadahnya yang khusus itu juga itu menjadi kendala-kendala kita ataupun yang lebih sering kita alam terjadi itu barang bukti yang kita harapkan sudah tidak ada lagi di TKP itulah kendala-kendala kita di TKP itu tapi tidak semua kasus artinya beberapa kasus juga ketika proses penanganan pertama kalau kita diselai dikendalikan itu manajer olah TKP jadi tindakan pertama di TKP itu itu benar jadi ketika ada tugas pertama yang datang ke TKP dia dia cukup untuk mempolis lain saja TKP yang ada yang ada jadi jangan ada orang yang masuk makanya karena kita lihat di televisi ya atau di berita-berita kriminal itu rumah atau satu tempat itu di polis lain diberikan dari polisi itu tujuannya juga seperti itu tujuannya agar tidak ada orang yang berlalu lalang yang melewati TKP yang mungkin akan merusak atau mengambil sesuatu yang di TKP yang justru itu dibutuhkan bagi pemeriksaan orang-orang forensik untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut misalnya kasus bakaran misalnya bakaran kan setelah apinya dipadangkan oleh jangkar sudah langsung dipolisi lagi yang ada dulu yang masuk ya sudah kondisinya dingin baru tim dari forensik untuk masuk ke TKP untuk memeriksa bahan nanti karena kalau mungkin ada mungkin yang punya dunian yang punya rumah yang punya pabrik masih ada bahan-bahan beragak ya nanti dulu sabar dulu biar tim forensik masuk biar tim penyidik dulu menyelesaikan proses pemeriksaan TKP baru setelah itu ya mungkin kalau tika anggap sudah ada lagi diperlukan baru garis polis lainnya bisa dibuka jadi masalah yang kita sering ditemui di kita kembali TKP lanjut juga misalnya kasus perjemahan lingkungan kadang dari pihak terkait pihak pabrik yang kita masukin kadang menghilang ya maksudnya menghilang ya bisa kita minta keterangan proses penggalian informasi pengumpulan bahan-bahan informasi padahal kita sudah bikin lagi bahwa kita hari ini mau masuk ke pabriknya yang alasenlah dia lagi rapat atau lagi tergiatan di luar daerah luar provinsi jadi jalan tergiatan ya moga mau kita berpikir cara yang baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan terima kasih atas penjelasannya masih saya buka untuk sesi pertanyaan ini apakah masih ada yang ingin bertanya silahkan raise hand atau via chat terum kurangkali masih ada yang ingin bertanya kalau belum ada saya boleh bertanya ya Pak Heliadi boleh untuk justifikasi pengambilan sampel yang saya penasaran itu bagaimana seorang penyidik menjustifikasi sampel apa yang harus saya ambil seperti itu di TKP saya ambil dua kasus pertama ini kasus kebakaran memang bukan di bagian saya tapi saya pernah semacam orientasi di kebakaran kita menjustifikasi sampel apa yang akan kita bawa dari TKP misalnya kita diundang diminta oleh kesatuan kewilayahan mohon dimontor untuk TKP misalnya di anggap kemarin kantor Kejagung ini terdata satu tim kita perisakan kita kadang-kadang cuma melihat dulu nih oh ini kurusannya mungkin parahnya sudah sampai mana ini terus potensi potensi apa sih yang mungkin api pertama atau penjalarannya pola pola penjalan api kita bisa analisa awalnya seperti itu setelah itu kita masuk ke TKP dan terlihat banyak yang yang berserahkan ada mungkin ada sisa-sisa kertas ada sisa-sisa serpihan-serpihan yang mebel furniture atau mungkin potongan kayu potongan jerigen atau apa nah kita lihat dari apa yang bisa kita justifikasi artinya yang bisa memunculkan api atau titik api yang paling parah itu atau yang polisi yang paling parah itu di lokasi mana nah itu kan bisa kan mungkin kita kalau itu mengandung bahan bakar bahan bakar itu pasti akan lama habisnya tapi akan lebih lama padam di sumber lok titik TKP yang memang itu ada bahan bakar di situ nah setelah itu baru kita ambil ya pergi searang kotoran anak atau abu-abu yang udah ada di situ buat kita ambil bawah jadi tidak semua titik yang kita misalnya ya kalau titik lokasi yang kecil mungkin itu gak masalah tapi kalau sampai 10 lantai ada 6 lantai ada yang radiusnya itu luas itu juga kita tidak bikin kita ambil setiap titik-titik kita bawa jadi itulah fungsinya untuk justifikasi titik sampling yang akan kita ambil itu untuk bakaran kita contoh ya kemudian yang lingkungan kemudian kebetulan di bagian saya sendiri ketika datang di sebuah pabrik nah di sebuah pabrik ini kadang ada yang dalam tarik utip nakal ya ada yang nakal-nakal dalam tarik utip ini dia bisa mengalabui petugas bisa mengkamuflase proses proses pengolahan limba ya pengolahan limba contoh ketika kita tahu petugas yang mau datang pasti di kolam inletnya inlet itu ada kolam buangan pertama terus ada kolam digesternya apakah itu misalkan pengolahan limba secara aerobik dan anaerobik hingga ke outletnya itu prosesnya bagus sekali dan di outletnya itu airnya bening hingga sampai ada ikan ikan yang sebagai uji biologis ya uji biologis ditaburkan ikan ya pakai ikan nila atau ikan emas ya di outletnya sepenggara di buat emas di dulu sekarang kita sebagai penyintif atau penyintif sepenggara itu tidak langsung serta-merta kita kuas jadi metode kita kita sebar itu kolam ada belakang ada yang bagian pagar ini terkadang ini suatu perusahaan lubang pabrik pasti akan berdekatan kolanya yang domain itu mendirikan perusahaan di dekat dengan badan sungai atau aliran air disitu ada ada air fungsinya apa selain untuk mendorong outlet yang sudah layak buang kalau yang nakal ini dia melakukan bypass jadi di inlet kita nyalakan mesin untuk menarik timbah dari pabrik sebut seharusnya seharusnya ideanya di tank inlet itu pasti akan bertambah ya disupai dari dalam nah pikat di pas ini kalau tidak ada bertambah di bug inlet nya nah kita sebar bagi bagi tugas di pinggir di luar pagar ada aliran kayak bypass langsung di bypass dari itu langsung buang ke saluran jadi contoh ini kita alami di daerah pekasi kota ada pabrik pewarnaan jeans ada paralon yang menonjol di daerah di pinggiran air sungai itu keluar airnya warna yang biru warna warna jeans yang warna yang bisa kita pakai itu kan bisa kita itu salah satu terpangkap tangan bahwa perusahaan itu melakukan proses pengolahan lima dengan baik sehingga mereka langsung berbuang ke hikuman jadi justifikasi kita kalau kita hanya mengambil outlet tersebut pasti kita akan tidak ada pelanggaran di situ kenapa outletnya tersebut ikannya hidup airnya benih ya pasti secara keser mata kita nilai COD nilai DOD nilai total solidnya minyak lemah pasti rendah pasti melebihi di waktu memutuhi hidup namun ya kan kalau kita kan apa gunanya kita kesalahan artinya bukan kita cari kesalahan artinya bukan cari-cari kesalahan artinya ketika ada laporan masyarakat pasti kan masyarakat pasti tidak serta-merta membuat laporan tanpa mereka merasa dirugikan oleh pihak-pihak pabrik jadi jika kita temukan kalau kita sebutkan kalau di silahkan koran hidup namanya saluran siluman saluran siluman ini salurnya salurnya ada tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana setelah kita ambil di saluran buangan tersebut kita ambil lagi di bagian inlet inlet buangan pertama nah kita periksa ternyata komposisinya sentasinya itu hampir-hampir yang mirip ya jadi sangat identik ya yang jauh beda dari idletnya bisa dari simpunan awal bahwa pihak-pihak pabrik tersebut membuang limbah langsung ke lingkungan ke badan air tanpa pengolahan yang tepat pengolahan yang semestinya kenapa mereka mengapa demikian karena kos atau biaya untuk pengolahan limbah itu sangat besar sekali jika mereka menjaga untuk pengolahan limbah secara tepat dan benar namun kalau saya lihat di kawasan-kawasan industri misalnya di kawasan industri Cikaram kawasan-kawasan industri Jababeka itu mereka buangan limbahnya terpadu jadi ada perusahaan yang mengambus untuk menampung limbah-limbah kawasan-kawasan industri jadi pengambilan barang bukti atau seperti yang kita selektif untuk semua kita ambil terima kasih Pak penjelasannya jadi intuisinya juga digunakan disitu ya Pak jadi kita tidak oh ngambil ini itu jadi kita ya apa ya sense sense of penyidiknya gitu kita harus kita main ini kok bisa ya ada laporan dari masyarakat kok akhirnya di outletnya itu buangan mereka ke semua itu yang mereka tunjukkan kepada kita kok bersih ada ikannya ikannya hidup itu gak mati jadi kita harus kecurigaan nilai kecurigaan kita harus lebih tinggi karena ya bukan apa jadi kita ketika kita penyidik turun ke TKP ya kalau memang orang itu benar-benar tidak bersalah kan kita ya buang-buang waktu pertama buang-buang waktu kita kedua kita menghambat operasional dari tersebut ada orang yang dikerja ini ada target harian perusahaan ini karena kita masuk ada upaya bahaya ada hamatan jadi proses penyelidikan itu harus dapat secara cermat artinya kalau skala di kode elektronik politik namanya kodenya A1 kodenya A1 A7 sudah benar ya benar-benar itu sudah potensi itu sudah ada pelanggaran atau pelanggaran tidak di dana baru kita masuk karena grade seorang penyidik itu dari nilai-nilai pembuktian jadi bukan nilai-nilai pembuktian itu artinya artinya orang kalau hanya sekedar pengawasan itu sudah ada dinas terkait artinya dinas lingkungan hidup itu sudah untuk pengawasan kalau penyidikan selain PPNS terkait ya itu polisinya juga punya memenang yang jatuh dalam undang-undang terima kasih Pak penjelasannya ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk dari Surtina mahasiswa kimia ingin menanyakan berapa lama waktu efektif untuk dilakukan otopsi pada mayat dan sampel apa saja yang diambil dari tubuh mayat tersebut untuk diuji laboratorium mohon dijawab Pak kita belajar dari kasus ya kasusnya kemarin kasusnya opisi yang tidak ya dia itu korbannya itu wayang mirna salin ya jadi yang mirna itu korbannya nah itu kan kemarin keempat jadi masalah di kita proses otopsi tidak terlepas secara sempurna nah demikian karena kita dari awal juga harusnya memang penyidikan itu harus dokter itu harus menonton penyidikan secara otopsi harus secara sempurna begitu terakui itu ada celah ada celah yang agak yang kurang disitu jadi proses otopsinya itu dia sempurna artinya jantungnya tidak diambil atau kepalanya kepalanya tidak di bor tujuannya kan kalau pulang saya bukan dokter ya saya bukan dokter ini saya lihat di aktual di lapangan dan diskusi-diskusi sama dokter forensik kalau kita melihat apakah disusunnya ada perubahan apakah kena pukulan di benda tumpuli kepala itu kelihatan dari lalu jantung jantung juga apakah memang itu ada potensi jantung jantung nah itu yang tidak diperiksa oleh karena juga dari pihak keluarganya pihak keluarganya juga tidak mengizinkan untuk di otopsi secara sempurna kita harus punya izin dari keluarga dan bisa kita serta mata membelah mengambil tentang seizit dari pekerjaan jadi apa-apa yang diambil kalau kemarin yang diambil cuma lambung hati darah sama urin dan darah sama urin alhamdulillah metabolit primernya artinya dari selidah itu masih restnya masih ada di lambung masih ada 0,2 kubil masih ada terus semudian di artinya juga masih ada juga kecil di kubilnya juga jadi alat-alat kita yang limit deteksi dari alat kita juga harus bagus harus rendah kalau nilai limit kita tinggi artinya untuk kadar-kadar yang rendah kita agak kesusahan disitu untuk lama autopsi kalau autopsinya itu saya rasa mungkin sehari sudah cukup beberapa jam sudah cukup terus kalau yang pagi sampelnya harusnya semuanya ada bagian kotaknya dibor 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 terus kemudian jantungnya organ dalamnya itu harus dibor kalau kita periksa kalau itu punya potensi itu keracunan atau ada toksikasi bahan-bahan kimia kita tadi lambung hati kurih darah itu yang paling harus ada disamping organ-organ yang lainnya kalau untuk kursi kemeriksaan di lab kalau itu sudah tahu justifikasinya ikmah ke sianida itu kita lebih cepat masalah kenalnya kalau masalahnya itu unknown material itu kita perlu waktu yang banyak untuk kita menentukan apa jenis racun apa jenis nyawa yang berbahaya kimia berbahaya ada dalam buku bahan oke terima kasih penjelasannya Pak kita direncanakan tadi kegiatannya sampai dengan jam 11.30 jadi masih sekitar 9 menit lagi kalau masih ada pertanyaan atau mungkin Pak Adi Pak Adi Saputla Pak Adi Saputla ini dengan saya adalah pengajar staf pengajar di jurusan kimia yang kebetulan mengampu mata kuliah kimia analitik Pak instrumen dan sekaligus pengampu mata kuliah analisis klinik dan forensik kalau di kami mata kuliahnya jadi mungkin Pak Adi ya baik terima kasih Bu pajar atas kesempatannya sedikit bertanya Pak Hilmi ya karena forensik memang diarahkan ke ini Pak selalu ke kriminal baik terkait dengan ini mungkin saya ingin ditanya terkait dengan ada mungkin pertama dua Pak ya mungkin yang menjadi perhatian saya ketika ada hubungannya dengan kopi Sianida gitu Pak ya karena kita tahu Sianida itu punya apa namanya itu punya sifat yang mudah mudah hilang Pak ya dalam kondisi tertentu gitu ya dalam waktu yang lama karena kalau kita lihat kejadian gitu gitu ya kemudian ada proses di pengadilan ada yang kontra juga terkait itu karena kandungan LD-nya itu di bawah di bawah efek Pak ya nah tapi itu tetap dijadikan jadi bukti gitu ya meskipun di bawah LD-nya seperti itu itu ada dari dari saksi alih dari mungkin dari yang kontra gitu ya dengan dengan kasus itu nah bagaimana kemudian tim gitu ya itu memastikan bahwa memang betul itu Sianida yang menyebabkan kematian si Jessica apa ya Jessica padahal itu dari buktinya bahwa si Sianida itu kadarnya itu dibawa LD seperti itu Pak itu yang pertama yang kemudian yang kedua bagaimana tim tim ini gitu ya mungkin dari proses samping dan sebagainya itu bisa memastikan bahwa kondisi sampel yang diambil itu ketika dibawa ke laboratorium itu masih pada kondisi di sana padahal kita karena salah satu validasi data itu adalah proses gitu ya proses antara samping di lapangan sampai di uji di laboratorium mungkin itu Pak pertanyaannya terima kasih terima kasih Pak tadi ya selamat menolak kembali dari saya saya terhadap adanya Pak ini ada dua Pak ya saya jawab ini kebetulan untuk kasus Sianida saya dari kalau dari progres 0 kita buat progres dari 0 persen sampai 100 persen saya terlibat di si jadi saya tahu banyak ya proses penyidikan tersebut kalau untuk proses pertanyaan yang dibawa LD50 masih dianggap sebagai tunjukkan bagi penyebab kematiannya Pak ya untuk TKP pertama memang kita ketika ada panggilan pertama untuk melakukan proses seolah TKP di namanya TKP di daerah Jakarta Pusat di bundaran HI itu itu kita lihat itu kan ketika TKP itu masih ada kopinya kopinya masih diamankan diamankan oleh pihak pihak TKP nah alhamdulillah sih untuknya tidak dibuang masih TKP masih dalam gelas nah ketika kita amankan kita bawa ke lab dan kita periksa itu pertama kita tadi cek awal dulu nilai PH-nya kok ekstrim sampai 13, sekian ini makasih oh ini sudah ini kayaknya sudah tidak wajar seperti itu nah kita periksa secara karena juga publik atau media sudah terlanjur ramai apai kita kita juga proses kita percepat prosesnya jadi kita temukan ada ada kandungan cyanida di minuman kopi tersebut ini baru kopi pak ya belum kita proses untuk otopsi korban nah ketika ketemu kandungan cyanida yang tinggi di minuman tersebut artinya ini secara bahasa sederhananya ini dosisnya bukan dosis untuk membuat orang pingsan membuat orang cedera atau gimana itu dosis untuk dosis yang mematikan nah kemudian ketika ada kondisi ketemu cyanida di minuman namun tidak tidak compare tidak matching dengan apa yang kandungan di dalam tubuh korban makanya dari penyidik lalu berkoordinasi dengan korelasi dengan pihak keluarga dengan ayah korban ini untuk meminta izin untuk proses protoksi awalnya mereka dia menolak karena anaknya yang meninggal ya sudah meninggal tapi mereka dari keluarga ini juga mau menuntur ini harus di halisah pelakunya kan kan gak bisa satu sisi dia maunya jenazah anaknya gak boleh di apapain lagi satu sisi lain beliau juga menuntur ini pelakunya harus ada harus di hukum timpal kita koordinasi dari penyidik untuk melakukan proses otopsi kepada korban ternyata korban tersebut yang saya gak tahu itu mungkin kultur mungkin di budaya atau di orang tertentu ras tertentu tertentu kalau ada peninggal itu langsung diawet diawetkan konser sama dengan hormat mencehid ya sudah di injeksi ini semuanya ada di BRP saya baca berdasar perkara nya nah itu barulah di otopsi itu pun tadi saya ceritakan itu alot itu kita cuma dikasih diizinkan oleh pihak orang hanya mengambil lampu sandar hati serta kurin dan darah selebihnya dari orang itu tidak berkira-kira berkenan kita juga gak bisa memasakkan kalau kita memasakkan di layak nah memang itu 0,02 0,02 GPN itu sudah memang dibawa LB sejarah teori kadang itu kan tapi itu matching ini karena lambung di lambung itu hanya kan harusnya asam karena mengandung HCL cuman kita perhatikan PH di lambung itu tinggi di atas 10 di PH di lambung itu kan udah gak wajar ada hal yang aneh di situ ini kok lambung PH nya di atas 10 kemarin kita hampir 12 sedangkan lambung yang wajar itu kan dari mungkin 2 sampai 3 alam yang nah sudah temukan kewajaran kita bisa nah kita boleh kelimian masih ada itu masih ada nah kecil kita temukan udah kita tunggu kita semalaman kita biarkan kita di asal kita kemarin 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 itu udah asal pikrat ya kita diambang sama semalaman ya masih sejam belum berubah belum ada berubahan warna sehingga terus paginya pas kita tinggal paginya saya kelomp lagi sama teman-teman di tim ada perubahan warna jadi kehitaman kehitaman itu kan secara kualitatif itu ada ada siandide disitu penjelasan kita ekstrak kita perlisakan di pakai ICPNS sama dan ion fotografi ada ada senjidainnya disitu memang kecil kita sampaikan apa adanya kecil kalau sebenarnya bisa saja kalau kita mendukung kita kita buat yang nilai di atas LD penjelasannya nanti kan ahli ahli yang menjelaskan karena kita sebagai pemeriksa koreksi hanya sebatas untuk pemeriksaan apa sih yang kita dapatkan di lab apa yang kita dapatkan di barang bukti sebut kita sampaikan nanti ahli lah yang nilai kemudian daripada itu selain barang bukti yang kita temukan organ tersebut ada barang bukti yang lain misalnya CCTV lalu tracing handphone dari petugas-petugas di cafe tersebut memang tidak ada story-story pernah ada kontak sama baik perempuan maupun pelaku jadi kita jadi kita sudah kita eliminir peran peran demi peran dari pihak cafe tersebut masalah penyebabnya dia meninggal karena apakah itu selida atau bukan di minuman itu masalahnya ada kalau itu kondisinya sangat tinggi sekali di minuman di sisa kopi tersebut jadi mungkin penyelidik bisa merampungkan berkasnya baik barang bukti kopi tersebut nilai selidaya sekian lalu barang bukti organ tubuhnya yang kita akui masih di bawah LB kemudian sebuah kembali CCTV barang bukti tadi apa rekaman atau saksi-saksi di KP tersebut di diberkati berita acara tidak ada memang semuanya melakukan kecerahan tidak kenal sama baik pelaku maupun korban sehingga hakim juga membuat putusan bahwa ini adalah pelakunya yang telah di konis kita kembali lagi ke awal CCTV awalnya memang pelaku tersebut datang dari pertama kemudian memesan kopi cyanida satu sama minuman alkohol dua dan memang itu memang kopi memang pesanan dari korban dia lagi pakai kopi kopi dah hampir dua jam pesanan datang jam jam 6 baru datang kedua teman tersebut yang si Mirna yang si Hani temannya langsung cicipi langsung cicipi ya mengedot satu satu sedot saja sudah bereaksi sudah kayak malas kepanasan pertimbangan subjektif dan objektif dari hakim bahwa ini memang ada pelaku ada kontak ada perencanaan sesuatu yang kalau dapat di anak-anak saya seperti Pak Adi saya sebagai bagian tim penyidik juga saya juga bisa memaksakan itu kendah hakim kendah hakim kalau memang hakim itu memang menganggap itu tidak ada bekasnya atau dia bersalah akan hakim melihat itu memang orang yang bertanggung jawab atas kematian kematian adalah si terdakwa tersebut jadi ini sebagian ya sebagian cerita yang bisa saya sampaikan ini menjelaskan pengalaman saya bagaimana menangani proses selama proses penyidikan kasus tersebut terima kasih penjelasannya bagaimana Pak Adi ada tanggapan itu harus kita patang jawabkan dari awal proses pemeriksaan proses sampling hingga hasil berkata acara yang kita keluarkan nah kalau untuk kecembaraan lingkungan kita sampai di PKP kita ini Pak kita ada pemeriksaan insitu artinya pemeriksaan yang harus ada di PKP karena apa karena kalau kita bawa lagi ke lab potensi-potensi perubahan-perubahan fisik maupun ya kimiawi itu pasti akan terjadi Pak misalnya PH kita sudah bekal PH meter portable kita bawa ke suhu parameter suhu yang kita temukan pemeriksaan membuat air panas ke lingkungan kita gak mungkin kita kita bawa air panasnya kita bawa ke lab bawa kantor ya udah ke bulu dingin kita bawa termometer termometer kita tahu ini suhu dan itu harus dilihat oleh juga dari pihak pabrik apakah bagian manajernya apakah bagian produksi apakah mungkin sekuritinya kalau tadi harus diaksikan jadi kita punya data data lapangan dia juga harus menandatangani ya kebacaan hal kita seperti itu ada lagi ya juga mungkin parameter lain yang harus diperlisari misalnya kondisi-kondisi mungkin kekeruhan mungkin kalau untuk parameter logam kita kita bawa kelepas hanya kita awetkan kalau memang kita bisa pakai asam semua menggunakan basah dan juga yang sering kita gunakan kita hanya menggunakan termos kita kasih secara rutin kita ganti es batunya jadi suhu ruangan kita tetap kita terjaga hingga sampai ke laboratorium jadi untuk kita mengantisipasinya untuk pemeriksaan kita bisa berbicaraan di TKP atau di situ ada pemeriksaan di laboratorium terima kasih tadi penjelasan dari Pak Helmi Adi saya rasa karena waktunya juga sudah sudah lewat sebenarnya Pak ini saya bahasakan kesimpulan dari webinar pada pagi hari ini sebenarnya saya agak kesulitan mengimpulkan karena luas sekali tadi pembahasannya tapi yang saya galisbawahi disini tadi ada kalimat yang saya sangat suka disini tadi melawan kejahatan teknologi dengan teknologi gitu ya itu sangat mengena sekali mungkin untuk adik-adik mahasiswa juga atau peserta yang lain jadi maaf saya potong saya boleh nanya ke teman-teman adik-adik mahasiswa ini silahkan kalau yang dengar silahkan dijawab di chat saya penjawab kalau iman ini hadir ya kalau ini tidak hanya online doang saya tanya ketika disuruh memilih membebaskan orang yang tidak bersalah membebaskan orang yang bersalah atau menghukum orang yang orang yang tidak bersalah coba mungkin bisa silahkan dijawab ya bagi peserta baik mahasiswa webnya maupun peserta dari luar mohon tanggapannya menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ini yang kenal juga yang masih yang secara realitanya sering ditemui mungkin juga Pak Ali Pak Perry wajar bisa juga bisa ini kan pertaian logika ini yang kadang ditemukan oleh hampir semua penyidik itu pasti pernah menemukan permasalahan seperti ini tapi yang saya mungkin kemasuhannya jelas ya masuhannya berpikir silahkan tinggal dipilih dua aja itu di beli dua sepertinya membebaskan atau membukuh kita mau ngajar lupaan sih ada malu nih Pak kayaknya harus ada doorpress dulu kayaknya doorpress nanti dapat nomor HP Pak Helmy ini doorpress nanti dari Pak Kajur nanti dari Pak Kajur silahkan mahasiswa coba ayo disuruh membebaskan orang yang bersalah kalau udah waktunya Pak oke ada lagi ada yang jawabannya yang lain pilihan kedua dengan alasannya dengan alasannya terima kasih di penyidik seringnya kita kalau orang yang bersalah karena kita berada kita karena kadang-kadang tadi pengalaman kita di penyidikan itu waktu penyidikan yang sudah habis barang buktinya belum tertumpu mempertinya, skalanya juga sedangkan orang sudah ditahan nah orang kan ada ada waktu-waktunya ada perpanjangan pertama perpanjangan kedua kalau belum tertumpu kasusnya juga saksinya juga minim barang buktinya juga tidak menukum maksudnya ketika waktu masa penahanannya sudah bersai, ya mau gak mau kita sambil ya menunggu ada novum yang bisa berfensi untuk untuk mengkroses lebih lanjut begitu dari saya mungkin dari saya terima kasih atas nama pimpinan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk teman-teman di mahasiswa kita kembalikan lagi ke Pak Fede dan Ibu Pajan terima kasih banyak Pak Ibtu Hilmiadi pembahasannya sangat menginspirasi sekali terutama bagi adik-adik mahasiswa kami saya dan juga rekan-rekan dari mahasiswa maupun dosen kini OBB sangat terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diluangkan dari Bapak Ibtu Hilmiadi mungkin saya ulas kembali tadi ada Pak Hilmiadi kayaknya menyinggung tentang magang juga nah saya harap nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Kajur ya tentang magang mahasiswa ini kebetulan kami memang sangat memerlukan Pak untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti itu untuk menambah kompetensi dari mahasiswa kami dan semoga dengan adanya webinar ini bisa memotivasi bagi mahasiswa kini OBB terutama untuk menentukan jenjang karirnya kemudian setelah nilis dari program studi S1 dunia mungkin Pak Ferry ada tambahan belum saya sedikit saja Bu karena ada yang udah bunyi azan gak tau di azan dimana kayaknya di di bangka baik terima kasih Pak Hilmiadi ini luar biasa sekali saya serasa nonton detektif Conan jadi case-case yang dijelaskan itu luar biasa sekali mungkin anak-anak kita masiswa kita ini memang banyak nonton filmnya Pak jadi terinspirasi dari film nih entah film Korea entah film kartun dan macam-macam ya jadi ini informasi yang baik terkait tadi yang disebut Bu Pajan memang betul Pak kita program sekarang itu kurikulum kita itu dituntut kemerdeka belajar Pak Hilmi jadi anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih proyek magam ataupun sejenisnya selama beberapa bulan 6 bulan bahkan mungkin sampai ke penelitian tidak sama kayak kita dulu ya sampai speskripsi baru selesai tapi sekarang itu mereka diberi kebebasan di semester 6 ke atas itu untuk nanti tinggal dipompensi ke mata kuliah tapi itu harus ada langdasan Pak jadi seperti MOU atau perjanjian kerjasama saya gak tau nih UBB dengan Mabus Polri atau Pus Lapor udah ada belum rasanya belum sih baru ini itu dia nanti mudah-mudahan kita inisiasi bersama Pak Hilmi ya kebetulan mahasiswa kita itu juga banyak di Bogor Pak jadi mudah-mudahan nanti ada beberapa lah yang bisa PKL disana di sentul tapi mereka di di varum panjang ada beberapa sekarang juga disana kalau kita disini juga ada ada duesos jadinya duesos di kamik maswa yang luar pulau bisa memanfaatkan penginapan atau tinggal selama proses magang di sini gue nyatakan juga kalau nanti ada maswa yang mungkin nanti berminat atau terjun di dunia forensik ya ini forensik real ya ini yang memang kita tidak masih harus seperti saya harus masuk polisi dulu atau tidak jadi ada jalurnya dua ada penerimaan pegawai negeri sivil ada penerimaan dari jalur ke polisian kalau saya ada jalur polisian namun ada juga sebagian ada dari jalur penerimaan pegawai negeri sivil yang lembangan berminat ya akan belajar serius ya kebekalitas bisa memperhatikan nanti kalau ada pembukaan seleksi bisa ikut bersaing atau ikut seleksi di bagian kami seperti itu oke nah itu disambut positif nih sama Pak Helmy kebetulan yang hadir disini ada beberapa mahasiswa baru ada mahasiswa yang akan PKL tahun depan ada yang sudah barusan selesai PKL ini ada bayangan bisa PKL di atau magang di sana mungkin sampai penelitian kali bisa penelitian juga ya Pak Helmy disana ya bisa gak kalau penelitian kita bisa doku artinya kalau misalnya kita ada MOU dulu antara UBB atau mungkin sama fakultas juga bisa masalah dengan dari dengan kami sehingga nanti jika ada MOU kan bisa di proses 9 juta ini juga kita ada mahasiswa dari UNJ yang ini sudah penelitian ini mereka yang sudah selesai kuliah malahan sudah ada ada riset mungkin dari dosennya mengerjakan misi-misi kegiatan untuk dosennya namun kalau untuk proses matang PKL itu cukup surat surat pengajuan saja nanti kita langsung kita kalau surat pengajuan tidak perlu MOU itu pengajuan surat baik surat saja cukup oke mudah-mudahan lagi bisa ditindak lanjut Pak Elmi itu saja yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih mewakili kawan-kawan juga di Kimia UBB mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan sebenarnya saya ingin mengundang Pak Elmi ke Bangka Belitung apa oh iya tadi kan ini sama Bu Pajar yaudah saya kembalikan ke Bu Pajar silahkan Bu oke terima kasih demikian tadi acara kuliah umum kita dengan tema aplikasi analisis kimia di bidang forensik setelah kita saktikan bersama semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua demikian saya akhiri selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam yuk makasih Bang makasih Bang Makasih Bang Elmi yuk dini malu Bang dia mau nanya tadi itu oh itulah nanti bisa di ini lah SMS lah bisa lah eh bisa di WA lah karena beliau nih Bang sebenarnya saya ngontak abang nih coba hubungi Bang Elmi katanya oh iya lah ini ada Pak Adi nih Pak temannya Ano Mas Ano Ishano oh iya oh iya satu sekolah iya iya waktu S2 oh iya oh iya oh iya Ishano Aib kan setelah satu sama saya Pak Adi oh keangkatan ya keangkatan ya kenal Bang Elmi satu kelas satu S1 S2 oh iya dunia rupanya saya mungkin masih ada keadaan mungkin kita semua lagi di terima kasih Bapak Jar Sherry ini walaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Jarry